Bismillahirrohmanirrohim Hai sob, hari disini dan sobat disana Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian, ini ada beberapa aglo yang dia sudah siap jadi induk Jadi ditandai dengan batangnya itu udah panjang Kemudian udah muncul beberapa tunas anakan Nah tapi ada cara cepat untuk mempercepat aglonema supaya jadi banyak ya sobat sekalian Ini juga siap jadi induk Ini legacy red, black sumatra, terus ini queen of siam Nah ini queen of siam yang dia belum keluar calon-calon anak Tetapi dia sudah siap untuk jadi induk Jadi nanti kita akan propagasi Di video sebelumnya Fahri pernah ulas cara perbanyak aglonema dengan satu ruas-satu ruas Bagaimana tips untuk perbanyak aglonema Supaya menghasilkan anakan yang banyak subur serta persis Dengan induknya Sobat penasaran ikutin Fahri terus ya Sobat sekalian sebenarnya aglonema yang tadinya satu pohon atau single plant Itu nanti lama-kelamaan dia tetap akan menjadi rumpun Seperti ini contohnya Ini adalah kocin tembaga Ini induknya yang di tengah Kemudian ini anaknya dua Dengan beranak Oh sorry anaknya tiga ya Dengan beranak tiga ini sudah Menutupi bibir pot sehingga tampilannya sudah sangat bagus ketika dia membentuk rumpun Tapi ini membutuhkan waktu yang cukup lama Sehingga kalau kita sebagai pedagang atau ingin cepat mempunyai banyak aglonema Dengan sifat yang sama persis dengan induknya dan tidak berubah Jadi kita perlu memperbanyaknya secara cepat Kemarin di kolom komentar ada yang menanyakan Mas bagaimana ciri aglonema yang siap diperbanyak atau siap dipotong-potong Yaitu batangnya sudah tinggi Sudah melebihi dari batas media atau media paling atas Dia sudah panjang gini Entah itu masih single seperti ini Ataupun sudah beranak Ini dia siap untuk diperbanyak Nah kita akan potong-potong satu ruas-satu ruas Dengan tanpa akar Nah tanpa akar Nah kali ini Fahri gunakan media oasis Atau yang sering digunakan untuk rangkaian bunga ya Tapi sebelumnya direndam dahulu Kemudian kita akan potong-potong satu daun-satu daun Kecuali nanti yang pucuk atau yang paling ujung Nah itu nanti conditional aja Jadi sesuaikan dengan tingkat kekerasan batang aglonema yang sobat miliki Atau sesuai dengan karakteristik dari aglonema yang sobat miliki ya Kalau yang batang-batangnya keras Itu gak masalah Seperti Louis atau Big Roy ini Kemudian Snow White Kemudian Siam Aurora Ini termasuk yang tahan banting atau bundle Jadi kalau misalnya di pucuknya cuma disisain tiga daun gak masalah Tapi untuk Queen of Siam Kemudian Legacy Ini kan kalau kita terlalu sedikit menyisakan daunnya pada ujungnya Itu resiko untuk dia busuk atau layu nanti semakin tinggi Jadi minimal untuk yang ujung itu 4-5 daun yang disisakan ya Bismillahirrohmanirrohim Kita potong ya Sobat sekalian Sobat bisa lihat Aglonemanya ini yang sudah Fahri potong Ini tanpa akar ya Kita bisa perbanyak satu ruas satu ruas Nah yang perlu sobat perhatikan Ketika ingin perbanyak dengan satu ruas satu ruas Sobat harus perhatikan dimana letak mata tunasnya Supaya tidak terpotong Nah ini sobat sekalian Ini disini adalah mata tunas ya Kalau sobat ragu nanti bisa dua ruas Nah ini disini mata tunas nih Kalau dirasa satu ruas yang tanpa daun pancing ini terlalu pendek Sobat bisa potong dua ruas Dan ini yang pucuknya Kita sisain tiga daun Karena pucuk ini kalau dipotong satu daun satu daun atau satu ruas satu ruas Terlalu mudah Misalnya bisa bertahan Dia nanti kalau satu ruas satu ruas Kalau yang pucuk tubuhannya terlalu lama ya Dan resikonya juga bisa busuk karena terlalu mudah Oke ya Selanjutnya kita celupkan Kita celupkan potongan-potongan tadi Kita celupkan di larutan fungisida Air bersih Kemudian kita beri fungisida Satu sendok makan Kemudian potongan-potongan tadi Kita celupkan sebentar saja Paling lama 15 menit lah Jangan terlalu lama Nanti kalau lama-lama Lupa ya sobat sekalian Ini fungsinya untuk mencegah Adanya jamur dan juga bakteri yang masuk ke luka irisan Jadi lebih bagus memang pakai bakteri sida plus fungisida Sobat sekalian Oke kita mulai tanam nih sobat sekalian Ini batang yang tadi udah Kena fungisida nih sobat sekalian Udah di celup fungisida ya Oke jangan sampai kebalik nanamnya ya Jadi garis ruas ini Berada di bawah tunas Atau tunasnya di atas garis ruas Ini tunas ini garis ruas ya Jadi posisinya seperti ini Kita tinggal tancapin aja sobat sekalian disini Kita tekan Bismillahirrohmanirrohim Nah seperti ini sobat sekalian Cukup mudah ya Nah tinggal tekan seperti ini Karena oasis ini empuk banget Jadi dengan ditekan ini batangnya tidak akan rusak Jadi oasisnya yang akan Beleset atau Membentuk lubang Oke tinggal kita tusuk-tusukkan nih sobat sekalian Bismillah Ini yang ada daun pancing sobat sekalian Dengan oasis ini kita tidak perlu penopang nih sobat sekalian Karena daun pancing pun Yang ada daun pancing pun Dia tidak roboh karena oasis ini Kenceng ya Oke sangat mudah sobat sekalian Nah kemudian Kalau sobat punya ruang sungkup Sobat bisa taruh di ruang sungkup Kalau enggak ada sobat bisa Dikrodong atau dibungkus dengan plastik Nah kemudian setelah kita potong-potong Setelah dua bulan itu Beberapa agronema sudah mulai bertunas ya Ini umur Ini yang kemarin Fahri potong-potong Ini umurnya sudah Lima bulan dari semenjak Dipotong tanpa akar Sobat sekalian ini yang dengan media oasis Nah ini sudah ditungguin banyak sekali lumut Lumutnya ini sebenarnya tidak mengganggu Justru dia membantu menjaga kelembapan Ini sobat bisa lihat Akarnya sudah banyak Sudah keluar-keluar Dan ini ternyata akarnya sudah gandeng-gandeng Ini akarnya gandeng-gandeng ya Nah ini usia Tuh akarnya bagus ya Usia lima bulan Sebenarnya di usia dua bulan setelah kita propagasi Dua sampai tiga bulan itu Dia sudah siap untuk dipindah ke media Tapi ini karena Fahri baru sempat update Jadi lima bulan Fahri baru tanam ke media Memang untuk aglo ini membutuhkan waktu yang lebih lama Dibandingkan jenis aroid lain seperti philodendron Anturium pun juga lama Tapi aglo ini paling lama memang ya Alocasia, kemudian syngonium itu sangat cepat sekali Tapi untuk aroid jenis aglo ini memang cukup lama Nah Fahri menggunakan Menggunakan pot cup Supaya hemat Nah Fahri langsung tanam ke media Yang sudah Fahri siapkan Medianya campurannya apa aja mas Nah Fahri pernah ulas di video sebelumnya Tentang media aglonema Atau sobat bisa cek linknya di bawah ya Untuk media aglonema Bismillahirrahmanirrahim Fahri tanam Ini yang Pink Lady Pink Lady atau Lady Valentine Bismillahirrahmanirrahim Jadi Wasisnya ini Fahri gak ambil Biarin aja Karena ini sifatnya beda sama Mos Kalau Mos kalau kena media itu nanti busuk Tapi kalau untuk wasis Kena media itu dia gak busuk ya Nah nanti-nanti akan menyatu sendiri Dengan medianya Ini udah siap jual sobat sekalian Kalau Jenis yang mahal Segini pun udah bunyi harganya ya Kemudian ini yang Pictum Tree Color Ini juga sudah banyak akarnya Untuk yang Pictum Tree Color Ini tadinya yang pucuk Kemudian ini Pictum Tree Color Yang tadinya bonggol Ini masih kelihatan bonggolnya Ini bonggolnya Ini udah keluar tunas Jadi pengalaman Fahri Aglonema ini Dia Keluar akarnya dulu Baru tunas Namun beberapa ada yang tunas dulu Bahkan belum keluar akarnya Ini juga tadinya bonggol Ini bonggolnya ya Yang tadinya satu ruas-satu ruas itu Nah Fahri akan tanam Eh eh Lewat kak Bismillahirrahmanirrahim Dan ini yang Kocin Paramrua ini Ini akarnya nih Dengan dipindah ke media tanam Seperti ini Harapan kita Dia pertumbuhannya lebih cepat Karena di media ini Banyak sekali nutrisi Karena disitu Fahri Dicampur Kupuk kandang Yang sudah di fermentasi Tiga jam Cah cirik lewat Cycle Dan cah cirik lewat Ini Tak tangkap Ini main Ini Bantuin Cycle Oke sobat sekalian Kemudian sobat perlu tempatkan Di tempat yang tidak terkena air hujan Kenapa? Karena air hujan itu sifatnya asam Dan kadang membawa logam berat Jadi sangat sensitif Untuk agronema yang masih Kecil-kecil seperti ini Jadi sebaiknya Dihindarkan dari air hujan langsung Yang pasti tempatnya harus teduh ya Karena agronema tidak boleh Direksan atau Sinar matahari langsung Jadi harus teduh Kemudian Perlu langsung dipupuk gak sih? Gitu ya Kalau Sobat ngeracik medianya ini Gak pakai kompos Atau pupuk kandang Yang fermentasi Atau nutrisinya Sangat sedikit Sobat bisa berikan Pupuk slow release Pada media Kira-kira 5 butir ya Tapi kalau Fahri ini udah Medianya udah pakai Kompos Kemudian Berapa daun-daun kering Yang sudah fermentasi Sama pupuk kandang Jadi di media ini Udah banyak nutrisinya Jadi nanti Fahri akan kasih Pupuk slow release itu Mulai 3 bulan ke depan Karena media ini Akan hilang nutrisinya Atau Nutrisinya akan terkikis Bersamaan dengan Aliran siraman air Yang kita siram setiap hari Sehingga 3 bulan ke depan Ini perlu dipupuk Baik pupuk daun Ataupun pupuk Yang diaplikasikan Ke media Yaitu pupuk slow release Kemudian Untuk penyiraman Itu Sesuaikan dengan Lingkungan Sobat sekalian aja Kalau Lingkungannya itu Humidnya bagus Atau kelembapannya bagus Tidak perlu tiap hari Tapi kalau Lingkungan sobat sekalian itu Panas Kemudian Udaranya sangat Kering gitu ya Sobat bisa siram-siram Atau sekedar Pakai sprayer Untuk membantu Moist Supaya lembab Itu aja Sobat sekalian Ini Hamparan aglonema Yang Fahri Perbanyak Bersama teman ya Disini ada Harley Quinn Ini tadinya Dari bonggol Bawah Disini udah keluar Anaknya Terus Ada Twinkle Juga Terus Ada Ini yang Bagus nih Red Sunset Red Sunset Kemudian Ada Rindu Seperti Rinduku Padamu Yang tak pernah Berujung ya Kemudian Itu ada Pride of Sumatra Kemudian Ada Big Leaf Tuh Big leafnya Rimbun Nah ini beberapa Sudah siap Untuk diperbanyak Ini contoh Yang tadinya Dari bonggol Juga Black Adelia Nih Keluar Dua tunas ya Black Adelia Ini potnya Kebesaran Sebenernya ya Tapi karena Memang akarnya Waktu itu Banyak banget Sehingga Dia butuh Space yang Lebar Sehingga potnya Agak besar Terus ini ada Greenball Yang dari bonggol Juga Sudah tunas Jadi merawat Agronema itu Sebenernya Tidak Terlalu Sulit Yang penting Kuncinya Adalah Medianya Yang tepat Utamakan Media yang Bersih Steril Beberapa Teman Fahri Mengaplikasikan Medianya Dikukus Dulu Dengan Tujuan Virus Atau Kontaminan Bakteri Jamur Pada media Tersebut Yang mungkin Terbawa Dari Sampah-sampah Organik Dari kotoran Hewan Yang Kita campurkan Di media Itu Dengan Dikukus Dulu Itu harapannya Mereka akan Mati ya Namun Dengan Dikukus Ini Otomatis Beberapa Unsur Hara Atau Nutrisi Itu Juga Akan Hilang Atau Kadarnya Semakin Sedikit Jadi Nanti Kita Harus Bantu Dengan Pupuk Pupuk Kemasan Atau Pupuk Yang dijual Di produk Pertanian Itu Kita Bantu Berikan Nah Dengan Media Yang steril Dikukus Dulu Ini Harapan Kami Agronemanya Itu Tidak Mudah Busuk Akar Sehingga Lebih Bagus Dan Juga Untuk Penempatan Itu Utamakan Tempat Yang Tidak Terkena Air Hujan Ini Atap Di Vario Ortit Ini Pakai Paranet Dan Plastik UV Jadi Air Hujan Tidak Masuk Nah Kemudian Untuk Penyiraman Itu Conditional Sesuai Dengan Lingkungan Dari Sobat Sekalian Kalau Tadi Yang Saya Sampaikan Tadi Yang Fari Sampaikan Kalau Udaranya Panas Udaranya Kering Cepat Kering Medianya Itu Bisa Sesering Mungkin Bisa Sehari Sekali Tapi Kalau Moise Atau Lembab Mungkin Sobat Tinggal Di Dataran Menengah Sampai Dataran Tinggi Yang Sejuk Tidak Harus Setiap Hari Menyiram Jadi Conditional Aja Kemudian Untuk Pencegahan Hama Dan Penyakit Itu Kalau Musim Hujan Terutama Untuk Tungau Serta Kutu-kutu Daun Itu Pakai Insektisida Itu Aja Untuk Tips Sederhananya Jadi Perbanyakan Agronema Itu Juga Tidak Sulit Jadi Kita Bisa Menggunakan Cara-cara Yang Sederhana Ini Contoh Legacy Merah Yang Tadinya Juga Dari Anakan Ini Besar Ini Induknya Black Adelia Terus Yang Tadi Anaknya Bongolnya Sini Ada Suroyo Terus Ada Hugus Hugus Terus Ada Yang Daunnya Copot Nah Ini Yang Favorit Fahri Juga Ini Adalah Green Puma Kemudian Kalau Sobat Ingin Ikut Kontes Misalnya Jadi Mulai Dari Umur Segini Itu Kalau Misalnya Mau Membuat Maskot Snow White Misalnya Karena Memang Untuk Snow White Ini Dia Paling Mudah Untuk Beradaptasi Dan Perawatnya Tidak Terlalu Rumit Jadi Kalau Mau Dijadikan Kontes Sejak Gini Itu Daunnya Ditata Dulu Kemudian Kalau Perlu Dipisah Sendiri Ditaruh Di Tempat Khususus Untuk Nanti Kontes Supaya Terhindar Dari Dimakan Belalang Kemudian Dimakan Bekicot Jadi Memang Dia Harus Ditaruh Di Tempat Yang Sakral Tidak Semua Orang Bisa Memegang Dan Tidak Semua Orang Bisa Masuk Supaya Memang Dia Dikarantina Untuk Disiapkan Menjadi Maskot Kontes Beberapa Teman Fahri Di Magelang Sini Mereka Memang Punya Ruangan Atau Tempat Khususus Untuk Agronema Yang Mereka Akan Dijadikan Bahan Kontes Sejak Usia Masih Dini Atau Masih Remaja Sehingga Memang Dari Bawah Daun Bawah Itu Sudah Diatur Sedemikian Rupa Sehingga Ketika Nanti Waktu Kontes Dia Sudah Siap Sudah Roset Jadi Tidak Membentuk Dadakan Atau Instant Tapi Memang Dari Proses Ketika Dia Masih Remaja Sudah Mulai Dilakukan Pembentukan Dan Karantina Jadi Tidak Heran Kalau Teman Fahdi Di Magelang Ketika Mengikuti Ajang Kontes Agronema Mereka Sering Dapat Juara Jadi Karena Memang Mereka Merencanakan Dari Awal Bahan Yang Untuk Kontes Kira-kira Ini Masuk Jadi Nanti Itu Akan Dibahas Lagi Tentang Bagaimana Memilih Agronema Yang Akan Dijadikan Sebagai Maskot Kontes Atau Jagoan Kita Untuk Kontes Itu Sobat Jadi Untuk Agronema Ini Banyak Sekali Yang Fahdi Nanti Akan Bahas Meskipun Fahdi Basisnya Sebenernya Anggrek Dan Juga Beberapa Tanaman Exotik Lain Tetapi Agronema Ini Banyak Sekali Peminatnya Terutama Masyarakat Indonesia Dan Karena Memang Coraknya Ini Sangat Beragam Dan Harganya Pun Bervariasi Sehingga Jangkauan Pasarnya Cukup Luas Sehingga Rasanya Tidak Afdol Kalau Fahri Tidak Bahas Tentang Agronema Fahri Doain Semoga Agronema Sobat Sekalian Juga Subur Yang Lagi Diperbanyak Semoga Berhasil Menghasilkan Banyak Sekali Agronema Yang Bagus Bagus Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Yuk Sampai Sampai Sampai